Pencairan bantuan non-tunai atau BPNT yang berbentuk uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur diprotes warga. Lantaran para penerima dipaksa oleh perangkat desa untuk membeli sembako di tempat. Video warga protes terkait penyaluran BPNT yang dipaksa beli barang sembako tersebut viral di media sosial. Inilah video yang memperlihatkan seorang warga di Desa Taroan, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan protes lantaran uang bantuan non-tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan yang disalurkan oleh pos dipaksa oleh perangkat desa untuk membeli sembako di tempat. Warga yang memprotes dan tidak mau membeli sembako tersebut merupakan lihan. 50 tahun, warga desa setempat yang dipaksa oleh sekertaris desa untuk membeli sembako langsung sebesar Rp400.000 yang berupa beras, telur, kacang-kacangan, dan lainnya. Terlebih warga yang menolak membeli beras meski dinilai tidak layak dikonsumsi karena terlihat berkutu, diancam tidak akan dapat BPNT selanjutnya. Video protes warga penerima BPNT yang dipaksa untuk membeli langsung sembako ini viral di media sosial. Jika mau dikodak, ini langsung dikasih uang, tapi ini dipaksa. Setelah uang itu membeli beras. Oh, membeli barang itu Pak ya? Ya, barang beras di jeruk. Saya tidak mau. Saya langsung tidak mau, tidak mau. Langsung saya diperontak. Kenapa kamu tidak mau, Pak? Saya tidak mau, karena dari kantor pos Rp600.000. Kalau di bawah, pas Rp300.000 ditekan, tidak akan belanja beras. Yang maksa itu siapa, Pak? Ya. Tugas siapa, Pak? Direk. Operakan desa ya, Pak. Operakan desa, pokoknya. Sementara itu, Kepala Dina Sosial Kabupaten Pamekasan, Muhammad Tarsun menyampaikan, penyaluran BPNT dilakukan secara tunai, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk Percepatan BPNT. Selain itu, para penerima BPNT secara tunai tersebut juga bebas membelanjakan uang yang diterima oleh KPM. Dimana saja, dan tidak boleh ada paksaan siapapun kepada penerima BPNT. Kalau sudah diterima oleh KPM berupa uang Rp600, itu sudah hak dan kewenangan tanggung jawab dari KPM. Tidak bisa dipaksa-paksa atau diintimidasi siapapun. Begitu. Jadi kalau kami suruh, misalnya suruh mensangsi siapa oknomi yang memaksa-maksa, itu bukan ranah kami. Sudah ranahnya APH. Kalau memang ada unsur pidana, pemaksaan, intimidasi, dan sebagainya, silakan dilaburkan KPH. Kami tidak bisa menindak mereka. Kami sampai kepada KPM. Jadi kalau KPM didengar tidak dibelikan sembako, hanya dibelikan rokok, misalnya diberikan narkoba, mungkin itu yang kami bina. Pihaknya menambahkan jika ada oknum yang memaksa para penerima bantuan untuk membeli sembako di salah satu toko atau agen, bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Rizki Yadi Madu TV, mewartakan. Dari Pamekasan.